Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Ms. Nova. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang parts of body. Kita mulai ya adik-adik. Biasanya manusia selalu memiliki rambut. Dalam bahasa Inggris, rambut disebut hair. Lanjut, bagian tubuh selanjutnya, telinga. Dalam bahasa Inggris, telinga sering disebut ears. Karena jumlahnya lebih dari satu, maka ada huruf S-nya ya di belakang. Jadi dibaca ears. Lanjut, ada hidung. Dalam bahasa Inggris disebut nose. Lalu ada mulut. Disebut jangan lupa, tidak ketinggalan yang biasa untuk melihat. Kita melihat sesuatu menggunakan eyes. Mata. Mata. Eyes. Eyes ya adik-adik. Lalu kita memiliki juga dua tangan kita. Dalam bahasa Inggris disebut hands. Hands. Lagi-lagi ditambahin huruf S-nya ya. Karena jumlahnya lebih dari satu. Oke, tidak ketinggalan kita juga memiliki kaki yang di bawah. Kaki. Bahasa Inggrisnya fit. Oke adik-adik, terima kasih.